Intro Kenapa Kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada paman kalau anakku segera naik takta. Apakah Angger siap menggantikan suara Hiromu dalam naik takta? Mendapatkan proyek ini ya pasti kita, aku tuh lewat proses casting. Dan waktu itu Mas Widi lagi nyari orang yang mirip dengan Mas Aryo Bayu. Terus untuk mengerankan versi mudanya Mas Aryo Bayu. Itu ya aku lewat proses casting, batang, dan selesai setelah 3 atau 4 hari gitu dikabarin masuk sebagai cast. Risetnya, ya tentunya pas jaman-jaman yang kita masih workshop, itu aku nyerahin kepala penuhnya kepada acting coach. Terus pas di hari H-nya di lokasi, ya aku berusaha untuk ikhlasin aja semuanya kepada Mas Aryo Bayu. Dan aku percaya sama Mas Aryo, karena dia juga nggak mungkin ngejelekin atau membiarkan kita salah atau off track lah dari jalur cerita. Yang pasti sebelum proses shooting dimulai, kita diberangkatin ke Imogiri untuk nyekar dulu. Dan ya, ritualnya sih itu aja. Kalau istilah Jawa itu kulun won. Jadi kita kulun won dulu, dan selama proses shooting untungnya nggak ada yang celaka. Fatal. Dan bisa dibilang proses shootingnya lancar. Kalau dari bumur, aku kan cenderung bongkok. Emang badan aku tuh begitu. Dia mintanya aku harus tegak-tegak. Kalau dari Mas Anung, satu, ikhlas. Di titik yang untuk ikhlas. Dan nggak tau sih ya, banyak orang yang bilang setelah shooting sama Mas Anung, pasti shooting yang lainnya jadi berasa lebih ringan. Dan buat aku pribadi sih aku ngerasa gitu ya. Basically, we are a lot alike. Kita sebenernya kalau di on-camp, itu kita serius. Tapi off-camp, kita tukang bercanda. Jadi ya, we are actually two different peoples with a lot of similarities. Not just the looks, but the insides as well. He's an Aquarian, I'm an Aquarian. Terus, emm, He likes, He likes coffee. I like coffee. Banyak deh, samaan kita berdua aja sih. Kadang-kadang juga bingung. Dude, how you doing me? I'm doing me. Hey, you me. Be me. Kayak gitu-gitu-gitu. So good. So good. Untungnya sih, aku tuh paling... Jadi kalau berangkat sama pulang tuh pasti satu mobil sama mendedi. Pengalaman aku dengan dia sih, sweet. Eje gitu. Enggak, enggak. Bukan sweet in that sense. Maksudnya, he's one of those seniors yang dari pagi. Dia dikawal yang pagi. Mendedi itu dikawal yang pagi. Tapi, mau sampai tengah malem pun, dia enggak pernah ngeluh. Naik turun bukit ya. Bukitnya itu, kan batu-batu. Sampai kakinya bengkak loh. Tetep aja dia enggak ngeluh. Mungkin itu yang bisa dicontoh. Dari aktor-aktor senior seperti Om Deddy. I mean, whatever the challenges are in front of them. They just do it out of love. Out of love for their job. Out of commitment to their job. Ya. Itu sih yang selama ini gue coba tiru dari Om Deddy. It's actually a good thing because you get to see different people. You get to meet different people. You get to interact with different people. And with all of that. Knowledge of different cultures. Beda-beda. Persepsi manusia. Jadi lebih pengertian aja sih. Kayak contoh. Apa ya. Kalau ketemu orang yang nyebelin. Mungkin sekarang. Oh. Ya udah. Kalau dulu kan. Oh. Bikin nyebelin balik. Sekarang jadi enggak. Apa ya. Humanizing a human I guess. It helps. It helps a lot. I hope so. Mudah-mudahan. Karena apa ya. I don't know. I just feel like I have a message. And it's not yet. Hope. And I have to tell it. Dalam waktu dekat ini. Ada lagi kok. Ini lagi proses shooting. Shooting-nya di Solo. Terus abis itu. Nanti masuk lagi ke judul baru. Udah. Ada dua project lagi. Judulnya belum bisa dikasih tau. Rumusam. TempunyaIS-nyaок. I can end up losing. Tempunyais-yang malam. Tempunya. 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 Terima kasih.